hai oke ini lagi di-prepare dulu ceritanya mau unboxing sepeda Sultan yang sudah Sultan mana ini ini kemarin udah sempat dibuka buat ngecek kelengkapan nya Om ya jadi enggak masalah itu enggak enggak boleh ke belakang lihatnya kalau kanan-kiri boleh berarti bisa nambah gitu kayak yang kayak BNR5 Omnya ini Om siapa belum menaruh Om Bilya Oh ya cakep banget ini BNR5 nya baru selesai disetting Om ya oke oke kita balik fokus lagi ke sini coba unboxing dulu servilonya nah ini aspek APEX1 nah nanti kita lihat ya grup setnya ya seperti apa barangkali ada yang belum paham seramkan mungkin enggak terlalu familiar Om ya kebanyakan Shimano nah ini kita lihat nih seram APEX1 tuh kayak gimana sabar-sabar Aduh ini jadi ngerepotin saya Om pengen bantu gitu tapi saya harus pegang kamu ini pertama bukan pacul ya siap-siap siap-siap Oh dari Eastern barangnya aluminium size nya 27,2 umum ya berarti ya kalau mau ganti karbon gampang banyak pilihannya pilihan oke nih kosong nih ada mystery box Oh mystery box Oh bukan bukan ini cuma cover doang iya yang saya udah apa ini gitu tapi ada di dalam dalam ada mystery box nya patah-sabar tuh susah banget buat sabar memang ini kalau udah unboxing gini nih di batiknya gitu gitu ini ini bahannya Om ya ini banyak mirip kayak gravel King Paneracer itu ya Om ya ya ininya loh Oke kecetnya seternya mirip ya ini banget saya baru beli juga buat-buat persiapan gantiin yang standarnya cuma ternyata kok peternya hampir mirip cuman bedanya enggak ada coklat-coklatnya Om katanya kalau belum coklat bukan gravel selera selera kalau itu balik lagi sih bercanda-bercanda boleh kita angkatnya Oh boleh boleh-boleh angkat pelan-pelan ini dia Oke di depannya kali Om ya sip Hai wih cakep bener hangat ini dari box warnanya manis semanis yang unboxing nih nggak apa-apa kalian dapat potongan ya kan di buji-buji kan gimana mungkin Om langsung dinaikin sini apa gimana enak nanti kita perintilan-perintilannya disini dapet bathtub pastinya kemudian diserveloaspiro ini saya suka banget nih dapat tas frameback ya yang ada di bagian hood sini jarang-jarang ya Om ada sepeda yang ngasih sekalian sama tasnya kayak gini ya udah kepasang dropbarnya guys ini kurang lebih penampakannya ya grup setnya pakai seram Apex 11-speed Om ya Oke Oke 11-speed miss profitnya full black cakep banget tuh bener-bener full black semua ini saya padahal udah nyiapin ban yang apa namanya tombol cuman pas lihat kayak gini kok enggak deh kayaknya cakepan ini Om hehehe soalnya framenya hitam ya Iya ini udah bagus banget ini juga panel penerbangan resornya panang-panang resor gue hulking at-carpot untuk roketnya ini 1142 ya ya 1142 ini RD-nya depan single 40t saya tempatnya ini cyclo.in ya yang ada di tanggerang ini recommended banget sih nanti kita akan sedikit review bengkelnya ya seperti apa ya yang jelas rame banget ini berjejer yang di sebelah sini ini ada jualannya juga second condition disana rata-rata lain-lainnya orang-orang pada servis nah di samping sini juga ada sepeda gravel nih wah hidaman banget ya ini trity mungkin saya akan bikin video bike checknya gak gak ya cakep banget soalnya tuh di sini bahaya nih banyak racun-racun bahaya serius merinding saya nih di sini ada trity explorer putih nih yang punya nih lagi nyobain Marin kayaknya mau nambah lagi nih gimana enak 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 banget ini sepeda size-nya cocok ya 52 nah jadi kalau ukur size tuh biasanya begini ya apa tuh namanya tuh insip insip iya ya kalau ribcan gini ya oke oke ini kurang panjang semuanya enak enak punya om cepat tadi om saya lupa kenal hahaha oh oh iya ya itu ada di grup ada di grup pake posnya mahal banget oh ya pokoknya exxexexexLa itu tergantung melekat di hati oh iya bener-bener kalau udah melekat di hati Mas mahal apapun hajar bukan yang di price tag oh bukan di price tag ya enak nih geometrinya geometri kompar meleduk kompar meleduk kompar meleduk kompar meleduk kompar meleduk muset nih sepedanya yang benar-benar ekonik cakep banget kayak retro gitu ya retro ya bener-bener still is real katanya still is real ya bahasanya bener-bener aduh ampe bingung nih banyak sepeda bagus di sini kalau review satu-satu enggak ada habisnya ini triti disini ada tiga ada tiga warna mah yang ini seri tahun 2020 nya warnanya cakep banget hijau apa ya ini ya lime green bukan masuk ke situ juga ya jadi bilang lime green lah terus untuk yang punya Om Eco warna putih kemudian ada juga yang warna hitam di sini nah ini es fluoro yang warna hitam ya cakep klasik banget dia pakai bar tab coklat ini pakai blux C17 coklat ini samping-sampingnya juga gravel ini road bike ini gravelnya klasik banget tuh merah kinesius kinesius size S chromoly ini bahannya di bagian atas 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 berbagaimana berbagaimana 9,7 oh 7,8 9,8 lah ya cukup enteng lumayan tapi memang ini kemungkinan yang kita bisa bikin berat apa sih yang pertama kira-kira-kira oh iya dia masih alloy ya bisa kemudian hal-hal bar dan stem alloy ini seat posisi mungkin bisa lebih enteng lagi kalau bisa kita ganti karbon oke 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 kemudian kalau groupset ini udah cukup lumayan mungkin entry-level tapi cukup enteng sih karena dibantu dengan one by oh iya depan ini one by tapi sporknya cukup gede nih nah itu dia mungkin menjadi salah satu titik beratnya oke oke kalau mungkin kalau diganti 1128 itu ya lebih enteng tapi kan ini gravel ini lumayan gede nih jadinya pasti lebih makan-makan beban sedikit iya betul-betul-betul oh jadi wheelset kayaknya ya pertamanya ya masih bahan alloy gantian betul-betul-betul-betul-betul mungkin sama satu lagi pedal pedalnya ini kita mungkin pada pedal darurat nih oh iya jadi apa adanya ya mungkin ya buat nyoba-nyoba doang ah 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 udah cukup-cukup racun-racun ampun 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 udah deh kita coba dulu deh siap muter di sini sebentar ya nah waktunya nyobain nih guys sepedanya nih servilo aspiro travel bike masih ada gandul-gandulannya depan juga ah asyik banget nih lumayan enteng juga tadi sekitar 9,8 lah ya eh nampaknya kita coba nah penampakannya ya nah gitu aja kayaknya bagus deh siap kayak gini nih guys tampilannya nih servilo aspiro black edition cakep banget sih sumpah cakep banget nih warna blacknya tuh manis banget dengan strippingnya warna warna gold ya ini gold gold metallic itu banyak detail-getilnya yang cantik banget nih ini sini ada di sini juga ada speed ini juga speed sama saya punya UCI carbon taper nah ini di depan ada logo sebelumnya ya kayak gini kemudian bahannya ini yang saya suka banget nih dia udah menggunakan opanar racer ya gravel king yang s-passport nah di bagian kembangannya juga pas panar racer banget ya nah gravel king kayak gini kurang lebih dan tampilan sepeda gravel ini tuh mirip banget ya sama road bike sekilas gitu kalau orang enggak enggak memperhatikan di bagian rodanya atau bahan luarnya itu dikira ini road bike dengan sprocket besar tentunya ya dan depannya single dan aneh ya kalau teks seperti ini Hai kan ini masih ada cantel cantelannya ya ini quality ceknya nah quality ceknya kemudian di sini untuk lebih jelasnya Hai eh baik cek dari sepeda ini mungkin saya akan buatkan video tersendiri ya ini udah sore saya kedatang kesini dari jam berapa tadi ya yang puluhan lah yang puluhan sampai sekarang jam 4.30 ya setengah lima sore kita punya pulang dulu bawa sepeda ini ya Oke sampai ketemu di video video baik cek ether velo Apro ini ya ndak